Selegram Azizah Salsyah kembali diserang penggemar Fuji Anti Utami atau Fuji gara-gara menjadi Bridesmaid untuk pernikahan Aliyah Masaid dan Tarik Halilintar. Serangan yang didapat Azizah Salsyah semakin menjadi ketika beredar foto perempuan 20 tahun itu menghadiri acara Bridal Sauer Aliyah Masaid pada Minggu, 14 Juli 2024. Ada penggemar yang menyinggung kembali usaha Fuji untuk istri pesepak bola Pratama Arhan itu ketika menikah di Jepang pada 20 Agustus 2023 lalu. Serangan dilontarkan para penggemar Fuji dalam kolom komentar unggahan Azizah Salsyah pada Jumat, 12 Juli 2024, pekan lalu. Padahal, perempuan yang akrab di Sapa Zizi itu tidak membuat postingan yang berkaitan dengan Aliyah Masaid. Ia hanya memposting foto untuk memamerkan gaya rambut baru. Namun, sebagian besar respons yang didapat justru menyinggung Fuji maupun Aliyah Masaid. Ada yang jauh-jauh ke Jepang loh buat hadir di nikahan lu, ucap Yuyun. Jangan lupa sama Utizah, gimana pun kan ada campur tangan dia di ketenaran kamu, imbuh Larissa. Padahal sebelumnya mana ada Zizah Maun sama di AAL? Sekarang tiba-tiba bestie banget berdua itu. Jadi makin Ilfeel sama si AAL, ungkap putri. Di lain sisi, Fuji sempat buka suara soal penggemar yang menduga dirinya marah kepada Azizah Salsyah karena menjadi bridesmaid putri Reza Artamevia. Terlebih, Fuji belakangan ini jarang terlihat nongkrong bersama Azizah Salsyah. Tiap aku jarang main sama teman aku yang ataupun yang itu netizen Susan aja bawaannya dikira berantem mulu. Stop ya netizen, please capek benar, tuturnya beberapa waktu lalu. Selain itu kreator konten dan presenter Fujianti Utami alias Fuji menanggapi pernyataan mantan manajernya, Batara Ageng, Ba, yang mengaku hanya menerima gaji RP 500 ribu per bulan. Sebelumnya, Fuji telah melaporkan Ba ke polisi atas dugaan penggelapan dana sebesar RP 1, 3 miliar. Setelah diamankan, Ba mengakui bahwa dirinya memang membawa kabur uang milik Fuji. Yang mengejutkan, Ba menyatakan bahwa ia hanya digaji RP 500 ribu per bulan selama bekerja dengan Fuji. Benar kami telah menahan saudara Ba. Setelah kami melakukan pemeriksaan, kami lakukan penahanan sejak Sabtu 29 Juni 2024, kata Andri, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat dilansir Kompas TV, Selasa, 16 Juli 2024. Andri menjelaskan bahwa Ba mengaku membawa kabur uang milik Fuji. Tersangka Batara Ageng membenarkan bahwa total uang sebesar RP 1, 312, 997, 100 dari pembayaran brand dan agensi untuk 21 pekerjaan yang dilakukan oleh saudari Fuji Anti Utami Putri masuk ke rekening bank pribadi milik terlapor, ungkap Andri. Menanggapi pernyataan mantan manajernya, Fuji mengungkapkan bahwa Ba selalu menerima Mame 10% dari setiap pendapatan pekerjaan. Kita sudah ada kesepakatan bahwa setiap ada pekerjaan dia mendapatkan 5-10% sesuai budget berapapun yang aku dapat, ungkap Fuji, mengutip Tribun News. Senin, 15 Juli 2024. Fuji menilai nominal yang disebutkan bahanyalah pembelaan diri. Fuji. 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 Fuji.